Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan materi fiil mudori hari ini ya Baik, beberapa minggu lalu, tepatnya di minggu pertama kita sudah belajar 6 domir Ana, Anta, Anti, Huwa, Hian, Ahno Hari ini akan Bu Isya lanjutkan ke domir musana dan jama' ya Disini materinya Bu Isya beri judul Hawil al fiil mudori ila musana wal jama' Mengubah fiil mudori ke jama' dan musana Jadi di materi ini nanti kita akan belajar 8 domir tambahan Ada 4 domir untuk musana dan 4 lagi untuk domir jama' Yang semuanya terbagi antara mudakar dan mu'anas Ini yang Bu Isya tampilkan pertama adalah yang domir untuk musana Ada Anta, Antum, Ma'antum, Anti, Antum, Ma'antuna Antanya kemarin sudah kita pelajari Nah, Anta kemarin artinya adalah kamu ya Nah, sekarang apa sih Bu Antuma sama Antum? Analoginya seperti ini Ketika Antanya itu ada 2 orang Berarti mereka akan disebut Antuma Dan ketika yang Anta ini ada 3 orang Mereka akan disebut Antum, seperti itu Jadi sama seperti yang kita pelajari sebelumnya Bahwa masing-masing domir ini akan mempunyai pasangan yang berbeda Yang Bu Isya beri garis biru disini adalah pasangannya Dan yang Bu Isya lingkari itu adalah jenis domirnya ya Nah, sekarang untuk kata ganti orang ketiga Ada Hua, Humahum, Hiya, Humahuna Jadi sama seperti analogian tadi Ketika yang jadi Hua ini ada 2 orang Mereka akan disebut dengan Humah Sekarang kita akan masuk pada tutorial membuat kalimatnya Bu Isya harap kalian bisa konsentrasi dan fokus Baik, kita mulai pada konsep kalimatnya sekarang Disini sudah Bu Isya siapkan Domir-domir yang kita gunakan Untuk yang domirnya Musana Untuk 2 orang Disini ada Antuma untuk laki-laki Antuma untuk perempuan berikut sandangannya juga Kemudian ada Huma untuk laki-laki Ada sandangannya juga Dan Huma untuk perempuan dengan sandangannya juga Ini semoga terlihat jelas di layar kalian Ini Bu Isya kasih lingkaran orange Sekarang untuk yang Jama Ada Antum Dengan sandangannya Untuk Anta yang berjumlah 3 orang Itu disebut Antum Yang ini Kemudian kalau yang jadi Anti Itu ada 3 orang Berarti dia disebut Antuna Ini sandangannya Kemudian kalau yang jadi dia Ini ada 3 orang Berarti dia jadi Hum Plus sandangannya juga Dan yang ini ada Huna Jadi yang jadi Hiya itu ada 3 orang atau lebih Maka dia disebut Huna Plus sandangannya juga Praktek membuat kalimatnya Disini kita akan menggunakan kata Yang sering sekali kita gunakan Yaitu Dahabah Dahabah Yathabu Yang sudah kita bahas di tatap muka 1 Hari ini kita akan coba aplikasikan kata Dahabah ini Pada domir-domir yang sudah Bu Isya buat disini Kita langsung coba di Antuma ya Maaf ini titiknya kurang jelas ya Oke Kita coba di Antuma Nah bagaimana kalau yang jadi Anta ini 2 orang Jadi ada 2 orang Anta ini sedang berangkat Oke ya Sekali lagi Bu Isya ingatkan bahwa yang pertama ditulis adalah kata aslinya Tadi kan Bu Isya sudah bahas bahwa Dahabah Yathabu Berarti kata asli adalah Dahabah Dahabah ditulis dulu tanpa harokat Kemudian sandangannya dipasang Oke Alif sama bisa digandeng Berarti langsung saja taruh atasnya gini Nunnya taruh bawahnya sini Oke ingat ya Sandangannya itu harokatnya harus dipasang duluan Gini Sudah Sekarang kita ingat-ingat lagi Bahwa patokannya itu harus melihat pada Yathabu Kita ingat-ingat Dahabah Yathabu Oke berarti dalnya itu harus sukun Oke Haknya berarti harus fathah Oke kita tulis Dahabah Yathabu Oke yang berarti baknya harokatnya harus dumah Oke Selesai? Belum selesai sampai disini Sekarang masalahnya ada disini nih Kalau dia ketemu Alif Harokatnya tidak boleh dumah Harokatnya harus fathah Jadi dia harus berubah Nah jadi Tathabani Lagi sekarang yang antum ya Kita tulis lagi Dahabahnya Ingat ya Harus kata aslinya dulu Kemudian pasang sandangannya Bak sama waw bisa digandeng Oke Ya Oke Nah kita kasih harokatnya dulu sekarang Sama seperti tadi Dalnya itu harus sukun Haknya harus fathah Baknya harus dumah Nah ini karena disini dumah ketemu waw Berarti selesai sudah Tidak ada perubahan harokat yang terjadi disini Langsung saja berarti Tathabu Nah Yang antumah bentuk perempuan itu sama dengan antumah bentuk laki-laki Kita langsung ke antunannya saja ya Langsung Gini ya Untuk yang disini jalannya tetap sukun Hnya tetap fat Eh maaf Hnya tetap fathah Nah baknya kan seharusnya dumah Nah kalau disini spesial Huruf terakhir dari huruf asli dahaba ini Harokatnya harus sukun Jadi Dumahnya ini ngalah Jadi sukun Maka bahasa Arabnya adalah Tathabna Kalau yang guna bagaimana Kalau yang jadi hiya itu ada tiga orang Ini sandangannya hampir mirip Cara kelisanya juga hampir mirip Hanya saja Kalau antunah itu depannya ta Nah kalau guna depannya Ya Kita coba ya Oke Yat 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 Nah sudah selesai Seperti itu Jadi sistemnya hampir sama Kalau yang bentuk musana itu sistemnya sama Ditambahkan tak di depan Kemudian alifnya di belakang Sama nun kasro Seperti itu Nah kalau humah yang laki-laki itu tambahannya bukan tak Jadi musana semua itu tambahan depannya itu pasti tak Khusus humah saja Humah yang laki-laki itu depannya tambahannya Ya Demikian yang bisa Bu Isya sampaikan Semoga bisa dipahami ya Nah tugasnya adalah Sekarang kita buka di halaman 37 Jadi nanti yang Bu Isya suruh kerjakan ini Hanya nomor 1 dan 2 saja ya Ini sudah Bu Isya carikan kata dalam kamusnya Nomor 1 itu ada Darosa Yadrusu Jadi nanti yang akan diolah atau dirubah adalah kata Darosanya Kemudian harokatnya menyesuaikan dengan Yadrusu Untuk yang nomor 2 adalah Ibayal Abu Jadi nanti yang akan kita olah atau kita tambah-tambahkan dengan pasangan itu adalah Laibanya Kemudian patokan harokatnya kita lihat di Yal Abu Gitu ya Seperti yang tertemukan satu ya Demikian sedikit yang bisa Bu Isya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sehat, tetap semangat dan di rumah saja ya Terima kasih telah menonton